intinya dia mengingatkan katanya orang-orang yang sering menghina bahar bin smith ya mengkritiknya mencacimaki hati-hati bahaya lisan katanya teman-teman ingat hati-hati bahaya lisan terutama anda yang suka mengkritik dan menghinal habib bahar bin alibin smith hati-hati hati-hati dengan lisan dan ucapan anda saya 8 kali pengen di penjara 8 kali gara-gara saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrud sunnah saya menemukan satu video dari Raihan Al Qadri teman-teman yang mana narasi di dalam video ini dia mengingatkan katanya ada salah satu oknum yang sering mengkritik bahar bin smith ya bahkan merendahkan atau menghina dari bahar bin smithnya katanya hati-hati bahaya lisan teman-teman ya kemudian dia mengutip firman Allah Azza wa Jalla inna syam awal basur wal fu'ada kullu ula'ika kana'an humas'ula ya sesungguhnya pendengaran mata hati dan lisan semuanya akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah Azza wa Jalla saya setuju teman-teman ya dengan ayat tersebut saya sangat setuju akan tetapi sepertinya ayat ini juga sangat cocok kita kembalikan kepada anda sendiri dan bahar bin smithnya kita akan tunjukkan nanti teman-teman ya bagaimana jejak digital dari bahar bin smith yang sebenarnya mungkin dia sudah tahu teman-teman ya tapi pura-pura enggak tahu bahkan nanti bukan hanya jejak digital dari bahar bin smith yang akan kita tunjukkan ya kita akan tampilkan juga ya Bagaimana jejak digital dari reihan al-qadri ini teman-teman ya Bagaimana lisannya teman-teman ya mencaci maki orang lain bahkan mencaci maki presidennya Jokowi teman-teman ya jadi katanya kan tadi dia itu mengatakan hati-hati bahaya lisan teman-teman baik kita akan tunjukkan nanti faktanya teman-teman ya Sekarang kita lihat dulu video dari reihan al-qadri teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fagir ingin menanggapi video yang tersebar luas bahwasannya ada salah satu oknum yang secara tidak langsung merendahkan al-habib bahar bin alibin smith saya hanya ingin mengingatkan hati-hati dengan lisan dan ucapan anda apalagi anda mengatakan saya ini tahu tentang hukum dhurya saya kenal dan saya mempelajari hati-hati al-habib abdullah al-haddad mengatakan al-alim alladhi lam ya'mal biilmihi falaysa alim indana orang yang ngaku pintar ngaku mengetahui atau belajar tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya maka itu tidak bisa disebut orang yang alim bagi kami kata al-habib abdullah al-haddad terutama anda yang suka mengkritik dan menghinal habib bahar bin alib di smith hati-hati walaupun cara beliau itu berbeda apabila terdapat kebencian di dalam hati anda semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ikakan anhu mas'ulah nanti pendengaran mata hati lisan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-imam ahmad meriwayatkan man abogadah ahli bayt fahuwa munafik barang siapa yang benci kepada keluarganya nabi muhammad maka dia orang yang munafik intinya dia mengingatkan katanya orang-orang yang sering menghina bahar bin smith ya mengkritik ya mencacimaki hati-hati bahaya lisan katanya teman-teman ingat hati-hati bahaya lisan ya dalil-dali yang dia kutip saya setuju teman-teman ya karena itu memang firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir saya tidak setuju ketika dia membawakan fatwa dari imam ahmad bin hambal barang siapa yang membenci zuriyah nabi maka dia termasuk orang-orang yang munafik katanya teman-teman pertanyaannya apakah anda benar zuriyah nabi itu kan tidak ada buktinya teman-teman ya tapi sekarang kita akan tunjukkan fakta teman-teman ya bagaimana bahar bin smith yang dibela oleh rihan al-qadri ini entah dia ini pura-pura buta tuli teman-teman ya sok-sokan tidak mengetahui jejak digital dari junjungannya yang juga sering di majlisnya bahkan teman-teman disaksikan oleh bahkan keribuan jamaahnya teman-teman ya dengan entengnya lisanya mencacimaki orang lain bahkan bukan hanya jejak digital dari bahar bin smith saja yang akan kita tampilkan tapi jejak digital dari dia sendiri rihan al-qadri teman-teman bagaimana lisanya teman-teman karena yang dia kritikan tadi adalah bahaya lisan teman-teman kita tunjukkan dulu disini video dari bahar bin smith teman-teman ayat 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 Tuh teman-teman ini yang pertama teman-teman Ini kan katanya Rehan Al-Qadri Hati-hati dengan lisan Terus bagaimana dengan video ini Mas Rehan Al-Qadri Kira-kira Anda berani tidak mengingatkan Bahar bin Semid Junjungan Anda Guru Anda Untuk senantiasa menjaga lisannya Bayangkan ini kata-kata Isi kebun binatang dikeluarkan semua Teman-teman ya Sekarang kita akan tunjukkan video Jejak digital dari dia sendiri Siapa? Rehan Al-Qadri Yang mana ya sama dengan Bahar bin Semid ini teman-teman ya Mencacimaki Bahkan ini dengan terang-terangan teman-teman Presiden disebut dengan kata-kata yang Sangat-sangat kurang pantas Kita simak videonya Saya Pak Terus terang Di mana-mana saya ceramah Saya Sudah delapan kali Pengen ditangkap sama polisi Saya Delapan kali pengen dipencara Delapan kali Gara-gara saya menyinggung pemerintah Saya bilang Jokowi goblok Saya bilang polisi yang goblok Saya pengen dipencara Kenapa saya bilang Jokowi goblok Kamu lihat ulama ditangkap Betul? Umar Islam dimantai dia-diam saja Betul? Disini Di Pontianak kebakaran hutan Tidak ada yang disiram di Jakarta Betul? Betul? Bahkan dia mengesahkan MPR kita ini goblok semua Makanya saya bilang Jokowi goblok Polisi goblok Oh Habibullah yang takap Ya Kalau pergi pangkap-pangkap saya Penjalanan saya Dengan Allah Satu langkah pun Saya tidak akan mudah Sudah Kisah mukanya Muka Hello Kitty Nyali Tidak ada kali Kamu lihat Muka saya Tidak ada Muka Bajingan Muka Hello Kitty Kalau nyali Boleh Tidak ada Sudah Mencuman dua polisi saya maju Kalau dia berani menghina Nabi Darah saya nyawa saya Saya serahkan untuk Nabi Muhammad Sudah Tidak boleh Ada yang menghina Nabi Tidak boleh Ada yang menghina Allah Tuh teman-teman ya Ini fakta teman-teman Jejak digital dari Arihan Al-Qadri ini Ya sama saja dengan Marvin Smith ya Lisanya tidak bisa dijaga Sedangkan di tempat yang lain Dia mengatakan Hati-hati bahaya lisan Lah ini buktinya Lisanya sendiri Sangat-sangat kotor Teman-teman ya Apalagi ini dengan terang-terangan Yang dihina adalah Pemimpin sebuah negara Teman-teman ya Bagaimana rakyat tidak akan Terprovokasi Teman-teman Kalau dainya sendiri ya Dengan terang-terangan Dimimbar ya Memcacimaki Pemerintahnya Bukankah Rasulullah S.A.W. bersabda Jika kalian ingin menasihati Pemimpin kalian Ambil tangannya Kemudian kalian berbicara Empat mata Jika nasihat kalian Diterima Maka itu yang diharapkan Namun jika Nasihat kalian Tidak diterima Maka kalian sudah Menunaikan Kewajiban kalian Untuk saling Mengingatkannya Kepada Sesama muslim Teman-teman Dan ingat Pak Jokowi Teman-teman Kemudian Aparat kepolisian Yang dia sebutkan Secara umum Oleh Raihan Al-Qadri Tentunya disitu Banyak orang-orang Muslim Teman-teman Dan Pak Jokowi Orang Muslim Teman-teman Dan aparat kepolisian Aparat hukum Banyak yang muslim Meskipun mungkin Ada juga Yang beragama Di luar islam Akan tetapi Disini Secara umum Dia sebutkan Oleh Raihan Al-Qadri Polisi katanya Goblok Presiden juga Dikatakan Goblok Teman-teman Dia pikir mungkin Tugas sebagai Pemimpin itu Tidak berat Kamu mungkin Hanya seorang Dai Urusanmu Hanya satu Kepada umat Ceramah dari satu tempat Kemudian pulang Pergi ke tempat lain Tetapi ini Pemimpin Urusannya Ini se-Indonesia Bahkan urusannya Juga Sampai dengan hubungan Antara negara lain Teman-teman Bagaimana Untuk kemaslahatan Rakyatnya Contoh Seperti Urusan haji Urusan umrah Teman-teman Kalau bukan pemerintah Yang punya urusan Teman-teman Tidak mungkin Orang Indonesia Bisa berhaji Tidak mungkin Kita bisa menginjakkan Kaki kita Ke Mekah Teman-teman Untuk menunaikan Ibadah haji Itu bukti Bahwa pemerintah ini Teman-teman Peduli dengan Agama Islam ini Ada pun masalah Kekurangannya Yaitu manusiawi Pak Jokowi itu Bukan malaikat Teman-teman Kalian bisa lihat Teman-teman Ini jejak digital Dari Rayhan Al-Qadri Di satu sisi Dia mengingatkan Lisan orang-orang Yang katanya Sering merendahkan Bahar bin Smith Sering mengkritik Sering menghina Bahar bin Smith Tapi justru Jejak digital mereka Bahar Smith Dan dia sendiri Rayhan Al-Qadri ini Sering mencacimaki Orang lain Bahkan Tidak tanggung-tanggung Teman-teman Pemimpin negara Presiden Aparat hukum Dicacimaki Dengan kata-kata Gobloknya Beda lagi Bahar bin Smith Teman-teman Isi kebun binatang Semua keluar Namun entengnya Dia mengingatkan Orang Bahaya lisan Mengutip Firman Allah Sesungguhnya Pendengaran Mata Lisan Dan hati Semuanya Akan dimintai Pertanggungjawaban Di hadapan Allah Firman Allah Itu benar Sangat benar Teman-teman Tetapi Firman Allah Ini juga Pantah sekali Untuk kita balikkan Kepada Mereka Teman-teman Yang justru Lisannya Sangat-sangat Kejam Bahkan Sampai isi kebun binatang Pun teman-teman Dikeluarkan Diluapkan Yang penting Dia merasa Puas Sudah mencaci Maki Siapa yang Dia benci Teman-teman Ini sangat Bertentangan Dengan apa yang Dikatakan oleh Rayhan Al-Qadri Di satu sisi Dia mengingatkan Orang dengan Bahaya lisan Tapi di satu sisi Dia juga Tidak bisa Menahan Lisannya Teman-teman Ini Allah Sangat benci Dengan orang-orang Seperti ini Teman-teman Yang hanya bisa Mengingatkan Orang lain Akan tetapi Dia sendiri Tidak ada Aplikasinya Teman-teman Ingat Firman Allah Sungguh Sangat besar Kemurkaan Di sisi Allah Bagi orang-orang Yang hanya bisa Mengingatkan Yang hanya bisa Berbicara Teman-teman Akan tetapi Dia sendiri Tidak pernah Atau tidak bisa Melakukan Bahkan dalam Hadis yang lain Teman-teman Rasulullah bersabda Barang siapa Yang beriman Kepada Allah Dan hari Akhir Maka Hendaknya Dia berbicara Yang baik Atau benar Teman-teman Atau Kalaupun Tidak bisa Maka Sebaiknya Dia diam Ini Peringatan Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam Apalagi Seorang yang disebut Sebagai Seorang Dai Apalagi Teman-teman Mengaku Sebagai Duryah Nabi Mengaku Sebagai Ahlul Bait Mengaku Sebagai Cucu Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam Maka ini menjadi Pelajaran bagi kita Teman-teman Ketika kita Mengingatkan Orang lain Akan bahaya Lisan Harusnya Kita terlebih dahulu Yang menunjukkan Fakta Bukti Bahwa kita itu Sendiri Bisa menjaga Lisan kita Bukan justru Terbalik Di satu tempat Kita mengingatkan Orang lain Akan bahaya Lisan Namun Ternyata Jejak digital Kita Doyan Bahkan sering Mencacimaki Orang lain Apalagi Ini yang dicacimaki Adalah Pemimpin kita Teman-teman La ilaha illallah Teman-teman Taib Mungkin itu Yang bisa kita Share-share Teman-teman Di video kali ini Semoga Bermanfaat Teman-teman Insya Allah Kita bertemu lagi Di video berikutnya Barakallahu fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh